selamat datang kembali di channel berniatrader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel berniatrader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan dan juga ada 7 saham yang akan saya analisa yang pertama antam, kedua inko, ketiga teens, keempat medko, kelima elsa, keenam pegas, dan ketujuh ember kita langsung saja ke indeks, hari ini indeks ditutup terkoreksi 0,43% ke harga 6065 dan transaksi hari ini ada di 10,9 triliun asing hari ini masih net buy di 255 miliar kita langsung saja ke technicalnya secara technical, ya bisa dikatakan ini normal koreksi ya setelah ISG naik 3 hari sebesar 3,79% ya wajar koreksinya asalkan ISG nggak jebol 6.000 ya nah ini supportnya support minor yang nggak boleh di breakdown kalau ini di breakdown, support minornya di 6.000 ini potensi arah ISG bakal menutup gapnya ini jadi seperti itu ya jadi untuk ISG apakah masih bisa lanjut? masih bisa? minggu depan sepertinya masih bisa ke atas? menguji lagi 6.116 dan kalaupun gagal breakout ya kemungkinan ISG akan bergerak sideway dulu di area ini supportnya 6.000 dan resistennya 6.116 tapi kalau dilihat dengan kondisi seperti ini dan market sepertinya di bulan Juni akan bullish potensi untuk breakout ada ya kompim breakoutnya belum tahu nih ya mampu nggak breakout? kalaupun mampu arah selanjutnya ISG bisa 6.200 sampai 6.240 jadi seperti itu untuk pergerakan minggu depan ISG masih bisa naik ya menguji resistennya 6.116 jadi seperti itu untuk ISG kita langsung saja kesan pertama ada antam yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 3,57% ke harga 2.430 kalau dilihat transaksi asing masih net buy kalau dilihat dari broker samarinya memang terlihat antam didistribusi oleh YU, MI, dan MG kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal antam masih aman ya hari ini turun dengan membuat gap dan seperti teori yang saya bilang gap potensi ditutup dalam waktu dekat kalau antam nggak breakdown jadi kalau hari Senin antam langsung rebound ya potensinya menutup gap dan ini ya bisa saja nanti seperti ini pergerakan antam ini dia naik kan ternyata memang gagal karena menyentuh saja trendline symmetrical triangle-nya ini dia menyentuh terus turun dan candle besoknya dia membuat candle merah hari ini maksudnya nah jadi skenario lanjutannya lanjutannya antam bisa saja seperti ini ya yang penting nggak jebo 2400 sini sampai 2440 ini bisa saja seperti ini dan dia akan breakout ya menguji resistennya 2685 tapi kalau ternyata dia turun dulu ya bisa saja ini ke area kalau ditarik trendline bisa saja ke 2320 ini dia uji ke sini baru breakoutnya ya tapi dengan kondisi seperti ini ya antam pelan-pelan akan naik karena dia sudah membuat swing low barunya di 2260 jadi ini dalam proses ya ini masih panjang sepertinya ya kalau dia masih sempit seperti ini ya mungkin 1-2 minggu lagi baru breakout bisa seperti itu ya semoga minggu depan aja langsung breakout antam ke 2685 tapi tetap ada skenario terburuknya ya kalau antam jebol 2430 dan jebol trendline symmetrical triangle-nya ini arahnya ke 2190 sampai 2200 yang harusnya dipertahankan kalau itu jebol ya antam ke 1950 tapi kalau dilihat antam masih aman menurut saya masih potensi ke atas dan juga ini bisa saja double bottom nanti di sini satu bottomnya dan dia breakout jadi seperti itu untuk antam kalau dilihat dari indikator MACD garis biru bebel ke arah lagi ya nggak jadi golden cross karena memang antam gagal breakout volume hari ini meningkat tapi ya biasa saja ya belum terlihat yang signifikan jadi minggu depan memang hari Senin itu harus membuat candle hijau kalau antam mau kembali ke atas tapi kalau candle merah ya potensinya mengarah ke area supportnya terdekat 2400 dan ke 2310 jadi seperti itu untuk antam kita langsung saja ke sum kedua ada INCO yang hari ini juga terkoreksi 2,88% ke harga 4720 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari blocker summary-nya INCO didistribusi kita langsung saja ke technical-nya secara technical INCO juga ya bisa dikatakan false breakout tapi ada support minornya di area 4580-4600 ini jadi ya bisa saja INCO minggu depan turun dulu kalau dilihat dari harga nikel maaf tadi sebelumnya antam analisanya juga belum melihat target nikel ya nah ini untuk nikel ada di area support sideway-nya ya jadi ini kuncinya kalau nikel hari ini rebound dan bisa tutup ya di atas 1% potensi antam juga minggu depan rebound dan juga INCO potensinya bisa saja candle hijau lagi kalau INCO candle hijau dan tutup di atas 4800 bisa juga dikatakan false breakdown jadi ya potensinya akan ke atas ya kalau sampai candle hijau lagi hari Senin dan tutup minimal di 4820 ya minimal tutup di 4820 arahnya ke atas tapi kalau candle merah lagi potensi INCO akan ke area supportnya 24600 ya menguji trend line uptrendnya ini ya di area 4600 INCO ya semoga aja bisa minggu depan ya kembali ke atas 4800 kalau minggu depan tutup di atas 4800 ya potensi INCO akan confirm lagi di atas 4000 atau di atas resistance sidewaynya yang terbentuk dari 15 Maret jadi seperti itu untuk INCO apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi seperti ini mending white NC aja dulu ya belum ada kalau bapak ibu yang coba mau buy ya coba aja buy di area 4600 ini aja 4600 sampai 4650 kalau dilihat cut lossnya bagaimana ini ya di cut lossnya cukup dalam cut loss aja kalau jebol supportnya bisa cut loss di 4490 atau 4480 nanti buy back lagi aja di bawah kalau memang berminat beli INCO tapi kalau memang INCO arahnya ke atas ya 4500 sampai 4480 nggak akan disentuh jadi kalaupun turun atau paling dia membuat ekor kalaupun membuat shadow seperti ini dia membuat ekor tapi tetap ditarik dan tetap tutup di atas 4600 bisa seperti itu skenario nya ya kalau memang INCO mau mengarah ke atas tapi bagus lagi kalau INCO hari Senin langsung rebound nah itu tergantung harga nikel hari ini mampu nggak tutup kalau nikel naik tajam apalagi di atas 1% ya potensi INCO antam akan rebound dan mengarah ke atas jadi seperti itu untuk INCO kita langsung saja kesam ketiga ada teens yang hari ini terkoreksi 2,18% ke harga 1570 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker sama harinya teens di distribusi kita langsung saja ke technicalnya secara technical teens perlu hati-hati juga ya bisa dikatakan teens false breakout karena candle kedua setelah breakout dia turun tapi bisa saja ini akan terjadi false breakdown kalau hari Senin kembali ke atas tapi kalau ke bawah ya potensinya ke 1500 lagi dan untuk kondisi seperti ini mending teens wide and see aja dulu tunggu di area bawah tapi kalau bapak ibu nekat beli cut lossnya cukup dalam cut lossnya tuh kalau turun dari 1500 cut lossnya di 1470 atau 1480 itu dengan kondisi kurian di sekitar 6% target profitnya hampir sama ya karena target teens ini kalau mampu kembali ke atas minggu depan arah terdekat 1700 risk rewardnya masuk ya masih besar rewardnya sedikit ya 1 banding 1 per 3 lah jadi seperti itu untuk teens yang sudah punya bagaimana harusnya tadi penutupan profit taking aja dulu ya yang sudah punya dari bawah misalnya beli di daerah 1500 kemarin kan lumayan ya 4% profit taking aja nanti buyback di bawah kalau memang arahnya ke bawah dulu tapi kalau dia ternyata rebound hari Senin langsung kembali ke atas 1600 ya buyback lagi jadi seperti itu ya untuk teens sepertinya teens juga minggu ini ya hari Senin lah kalau hari Senin dia candle hijau dan tutup di atas 1600 arahnya berhenti ke atas tapi kalau candle merah potensi besar mengarah ke bawah dulu ke 1500 supportnya seperti itu untuk teens kita langsung saja kesam keempat ada medco yang hari ini ditutup di harga 695 sama harga penutupan pada hari sebelumnya kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker samarinya medco di akumulasi kita langsung saja ke technicalnya secara technical medco seperti yang saya bilang ya kemungkinan akan sideway aja di range harga ini supportnya 670 dan resistennya 720 dia akan tak tokan aja di daerah sini karena belum ada momentum yang pas dan juga ini bisa aja dia nanti membentuk nih penan atau pola symmetrical triangle ya penan atau pattern plaque ini bisa juga lebih ke penan sih kalau saya lihat dan ini dia ya kuncinya juga senin harus breakout atau minimal tutup di 700 lah senin kalau tutup di 700 cukup aman untuk medco bisa melanjutkan kenaikan minggu depan menguji 720 lagi kalau minggu depan dia bisa breakout kemungkinan akan kompim kalau minggu depan dia bisa breakout kemungkinan akan kompim breakout dan arahnya ke 800 dan kalau jebol 665 sampai 670 ini medco potensi besar mengarah ke bawah lagi support terdekatnya 640 dan ke 600 sampai 610 kalau dilihat dari volume yang mulai meningkat lagi 3 hari dan sahamnya gak kemana-mana ya semoga aja hari senin minimal bisa tutup di 700 sampai 705 ya minimal tapi kalau mampu breakout langsung 720 itu potensi bagus tapi kalau mau memang mengarah ke atas minimal hari senin harus tutup di atas 700 sampai 705 jadi seperti itu untuk medco yang masih punya yang masih hot hot aja selama di atas 670 medco masih aman dan masih bisa di hot tapi kalau jebol 670 hot aja katos aja dulu nanti buyback di bawah aja jadi seperti itu untuk medco kita langsung saja kesem kelima ada Elsa yang hari ini ditutup terkoreksi 1,22% ke harga 322 kalau dilihat dari transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker sama harinya Elsa didistribusi kita langsung saja ke technicalnya secara technical Elsa padahal sudah copy breakout tapi dengan kondisi seperti ini Elsa lebih menarik kenapa saya bilang menarik karena 2 hari setelah breakout 320 volume Elsa kecil yang penting Elsa nggak breakdown dari area base-nya ini atau support-nya di 320 ya kan nggak boleh breakdown dari 314 kalau dia kembali ke 310 hot aja dulu dan sekarang apakah bisa spekulasi buy untuk Elsa kalau mau buy Elsa ini cut loss saja kalau Elsa turun dari 306 target profit Elsa langsung tarik ke atas saja 350 9% jadi risk reward-nya masuk 1 banding 2 nah dengan kondisi seperti ini Elsa menarik untuk di buy karena Elsa juga sudah break out dia retest ini jadi kalau candle merah lagi minggu depan hari Senin dan jebol MA200 out aja jual aja dulu karena potensinya false break out dan false mematakan trend volume weight atau trend downtrend jadi seperti itu untuk Elsa juga bisa jadi what list minggu depan indikator MACD membentuk golden cross dan mengarah ke atas barcat di atas 0 juga sudah 2 hari terbentuk volume kecil saat koreksi ya memang hari ini market ya koreksi wajar dan Elsa memang habis naik tinggi dia naik 7% kemudian dia koreksi 2 hari dan ini koreksi normal kalau saya lihat jadi seperti itu untuk Elsa kita langsung saja kesam ke 6 ada pegas yang hari ini ditutup terkoreksi 0,84% ke harga 1170 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari blokal samarinya pegas di akumulasi walaupun tipis kita langsung saja ke technicalnya secara technical pegas juga bisa dikatakan ya hampir false break out tapi bagusnya pegas masih tutup di atas EMA 20 nya garis ungu ini jadi kuncinya memang hari Senin harus candle hijau dan minimal tutup di 1200 jadi kalau naik ke 1200 harus naik sekitar 2,5% dia harus naik dan bisa juga membentuk pola morning star nanti dan arahnya akan ke atas menguji resistennya 1300 dan gap pegas sudah ditutup yang terbentuk di 17 Mei jadi seperti itu untuk pegas apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang pegas ini harus kalau cut loss mepet kalau mau buy dengan resiko cut loss kalau turun dari 1150 bisa cut loss di 1140 atau 1130 karena kalau nggak cut loss di situ akan dibawa pegas sampai 1080 kalau bapak ibu siap dibawa sampai 1080 ya boleh aja nggak pakai cut loss ya karena kemungkinan pegas akan bergerak sideway di range harga supportnya 1080 dan resistennya 1190 sampai 1200 tapi resiko terburuknya akan cut loss kalau jebol supportnya 1080 jadi cut lossnya lebih dalam cut lossnya di 1030 atau 1050 itu sekitar 11% kalau bapak ibu cut loss di area sini kan tipis saja sekitar 2,67% karena kalau dia turun jebol 1140 ya arahnya potensi besar ke bawah jadi seperti itu untuk pegas hari Senin harus membuat candle hijau kalau mau lanjut naik minggu depan jadi seperti itu untuk pegas indikator MACD sudah mengarah ke atas dan juga masih terbentuk bullish divergens dan membentuk golden cross barcat di atas 0 juga terbentuk saat koreksi volume kecil 2 hari ya kalau saya lihat ya semoga market mendukung hari Senin pegas bisa tutup di atas 1200 seperti itu untuk pegas kita langsung saja kesam terakhir ada MDKA yang hari ini cukup dalam terkoreksi 4,41% ke harga 2600 kalau dilihat transaksi asing net sell sebelumnya asing terus net buy bahkan dari 19 Mei kalau dilihat dari block code samarinya memang MDKA hari ini didistribusi kita langsung saja ke technical secara technical MDKA hari ini di area MA20 kalau dilihat dengan kondisi seperti ini dan koreksinya volume kecil semoga saja hari Senin candlenya hijau tapi kalau candle merah arah MDKA akan ke area 2500 sampai 2450 mending kalau saya lihat MDKA white NC aja dulu kalau Bapak Ibu yang mau cut loss mepet tapi resikonya cut loss mepet di MDKA ini kemungkinan akan ketrigger kalau Bapak Ibu mau cut loss di 2540 kalau bayi di harga penutupan hari ini ya boleh-boleh aja tapi resikonya ketrigger ya karena bisa dilihat histori-histori sebelumnya MDKA ini sering membuat ekor atau sedo panjang dari atas ke bawah kemungkinan akan ketrigger kalau MDKA ini belinya dekat-dekat support saja antri saja di daerah 2500 sampai 2470 ini coba antri aja cut loss kalau turun dari 2400 dan ini terlihat bisa aja double top ini neckline di 2450 sampai 2400 neckline-nya kalau jebol ya bisa ke 2100 kalau dilihat dari history atau teorinya ya neckline ke top ini sama ini anggap aja ini nah ya sampai 2050 bahkan kalau jebol 2400 tapi kalau saya lihat kemungkinan 2400 akan dipertahankan oleh MDKA jadi seperti itu untuk MDKA mending wat NC aja dulu bagi bapak ibu yang beli di daerah atas ini harusnya kalau besok candle merah lagi cut loss aja tapi kalau bapak ibu siap dibawa sampai 2400 sampai 2500 hot aja skenario nya ya jebol support 2400 cut loss kalau nggak mau cut loss ya rugi waktu itu aja untuk naik masih bisa nggak MDKA kalau skenario nya jebol ya masih bisa ke atas cuman ya perlu waktu dan perlu kesabaran namanya plotting loss atau nyangkut itu ya perlu waktu untuk membaliki keadaan jadi seperti itu untuk MDKA ya cukup sampai disini untuk video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan nya bapak ibu bisa join trading bersama Borneo Trader nanti saya pilihkan saham-saham nya dan membuatkan trading plan nya kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader R nya 2 di belakang free konsultasi portfolio dan free group rekomendasi Sampai ketemu di video selanjutnya tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati selamat menikmati